Terima kasih telah menonton Membutuhkan energi yang sangat besar Dan tentunya panas Serta tidak efektif Memerlukan waktu yang cukup lama Saat ini banyak sekali para petani modern Yang berinovasi terkait cara bersosok tanam Salah satunya dengan memanfaatkan mikrokontroller Arduino Uno Oke saya akan menjelaskan desain alatnya Yang pertama adalah bagian bawah yang berwarna orange Ini adalah desain alat untuk elektronisnya Nanti bagian detailnya akan ada di video selanjutnya Kemudian disini Ini adalah drat pipa Artinya dia adalah drat pipa yang menyambung ke Paralon Tandon Ini adalah bagian Dia langsung masuk ke tandon Tandon air Dan ini bagian untuk keluar Kewadu dari tandon air Ini adalah pipa L Sambungan juga Yang putih ini pipa Untuk menyambungkan antara drat ini Ke solenoid valve Ya seperti itu Nah dan ini Ini adalah wadah untuk solenoid valve Jadi solenoid valve nya akan berada di dalam sini Dan ini adalah Keluaran kabel Kabel solenoid valve nya Karena kita memakai solenoid valve yang AC Seperti ini Desainnya Kurang lebih Oke selanjutnya Ini adalah Bagian bawah solenoid valve Artinya ini adalah bagian dalam Bagian dalamnya Tempat untuk desain elektronis nya Jadi lubang disini Ini berfungsi untuk Output dari kabel Kemudian Ini Ini adalah Untuk masukkan stacker Jadi ini lubang untuk masukkan stacker Stacker dari solenoid valve Masuk kesini Dan ini tempat untuk stacker Female Terus Disini bagian sini Bagian sini tempat Untuk relay satu channel Dan disini bagian untuk Microcontroller Arduino Uno Kita coba balik Kayak gini Ini Tadi masukkan Buat stacker Mail Ini untuk Apa namanya Sensor Current Sensor Dan dua ini adalah Untuk Arduino Ini desainnya Bisa dilihat Solenoid valve 220V Seperti ini Bentuk aslinya Kita colokkan Ke stacker Dan ini Ada Arduino Uno Ada stacker Female Kemudian ada Soil moisture Sensor kelembabannya Dan ada relay Satu channel Kita Power supply Menggunakan Powerbank Untuk sementara Ini sensornya Kita masukkan Ke Tanah Kering Kemudian kita colokkan Microcontroller Ke AC Kalau lebih tepatnya Relaynya Dan Solenoid akan Menyala Terima kasih